Hai Juragan, jadi 3 hari yang lalu ada yang DM bilang gini Ikut cara iklan dari Bang Sahlan, 3 hari Alhamdulillah closing 2 Gua mengangkat DM ini Sebenarnya masih banyak yang DM Tapi gua mengangkat ini, yang pertama adalah karena ini ibu-ibu Sibuk masih punya balita Dan hanya menonton video yang gua upload tentang gimana cara iklan Buat kalian yang mau tau videonya tinggal lihat link di deskripsi Dan di video ini gua akan kasih tau buat kakaknya atau buat siapapun pemula Gimana caranya biar rutin closing iklan Biar setiap hari ada yang beli Hai Juragan, jadi kalau kalian lihat Kenapa gua sering share pemula terus closing Kenapa yang gak miliaran aja Bang, kayak yang sebelah Enggak, fokus gua adalah Yang pertama gua bikin Youtube ini adalah Membantu pemula bisa jualan Jadi gua tau target gua siapa Yaitu membantu pemula Dan gua gak ada kepentingan Buka kelas, bikin kelas atau apapun Jadi gua hanya sharing pengalaman siapa tau bisa berguna Untuk ibu-ibu, untuk mahasiswa atau yang sedang menganggur Supaya bisa dapat penghasilan Dan gua gak buka kelas dan buka seminar atau apapun itu Karena gua merasa ilmu gua juga masih sedikit Kalau kalian mau ikut kelas, mau ikut seminar Silahkan sama yang lain, yang lebih ahli, lebih hebat jualannya Nah sekarang gua mau kasih tau Buat pemula Gimana caranya Agar toko kita Ada yang beli setiap hari Jadi rutin Kalau tadi yang kakak-kakak yang DM itu Dia 3 hari sekali Dapet 2 orderan Terus gimana sih caranya biar bikin rutin 5 atau sampai 6 Minimal 3 lah ada yang order Yang pertama adalah Paham konsep Content is king Dan marketing is queen Dengan paham konsep kayak gini Kalian bisa mengerti Selama ini kenapa belum rutin laku Atau selama ini kenapa boncos terus Jadi Kalau kalian udah bikin konten yang bagus Yang berkualitas Tapi tidak diiringi dengan marketing yang bagus Maka akan sia-sia Kerajaan bisnisnya akan gagal Jadi konsepnya itu berpasangan Konten dan marketing Yang dianggap sebagai king dan queen Itu sebagai kerajaan bisnis Jadi kalau Antara satu king dan queennya berselisih Tidak sesuai Tidak selaras Maka kerajaan bisnis atau toko kalian itu Dianggap gagal Jadi pahami konsep ini Konten yang berkualitas adalah Konten yang mengerti keinginan pembeli Jadi konten itu apa sih Konten adalah judul Deskripsi Gambar Harga Sama ulasan Jadi kalian tahu nih Pembeli target kalian siapa Misalnya ibu-ibu Ibu-ibu itu Butuh konten yang kayak gimana Butuh harga yang Mahal atau yang murah Dan kalian juga harus paham Ibu-ibunya ini ibu-ibu karir Ekonominya seperti apa Jadi sebelum membuat konten Kalian harus paham dulu Target pasar kalian siapa Baru bikin konten yang benar Dan cara bikin konten udah gue buatin Tinggal tonton video yang itu Nah Kalau udah bikin konten yang berkualitas Tapi tidak diimbangi dengan marketing yang bagus Maka hasilnya pun akan sia-sia Siapa yang mau beli Kalau kalian gak melakukan marketing yang bagus Marketing yang bagus di marketplace seperti apa sih Nah Marketing yang bagus di marketplace adalah Memasang iklan sesuai dengan target pasar kita Jadi kalian paham Pasang debit berapa Harga berapa Dan itu udah gue kasih tau juga Udah tinggal klik aja Cara iklan Misalnya di Sopi Dan itu yang dipraktekin Sama kakak-kakaknya yang DM ke gue Yang jadi pertanyaannya Kenapa sih gue ngasih gambaran kayak gini Karena Kebanyakan Pemula itu gak paham Ketika berjualan Itu harus kayak gimana Nah gue ngasih gambarannya King dan Queen Jadi konten dan marketing itu satu Saling berhubungan Jadi dengan tau konsep kayak gini Nanti toko kalian bisa cepat lebih berkembang Yang kedua adalah branding toko Menurut gue branding itu adalah Gue pengen pembeli Melihat toko gue di kepalanya itu sebagai apa Nah daripada pusing-pusing Mikirin kayak gitu Konsep dari gue Cara gue adalah Pertama Gue upload dulu 30-50 produk Dengan upload banyak produk 30-50 Itu setidaknya bisa menggambarkan Toko lu itu siapa Dan akan jadi apa Jadi pas pembeli lihat Oh tokonya tentang Alat-alatnya saling berhubungan Oh toko kesehatan Nah tinggal di keterangannya Kalian kasih tau Bahwa toko kalian itu Pengen dikenal sebagai apa Begitupun di deskripsinya Kalau gue kan jualan daging fresh Gue pengen dikenal Dibenak konsumen adalah Toko yang jualan daging fresh Jadi seperti itu si simpelnya Keuntungan upload 30-50 produk ini Adalah membangun trust kepada pembeli Jadi Pembeli akan lebih percaya Kalau lebih banyak produk yang di upload Kalau cuma upload satu Belum ada ulasannya Pembeli jadi ragu-ragu juga Nah yang ketiga adalah Perluas pasar Disini banyak pemula yang kadang-kadang salah Siapa nih Yang menganggap harus fokus di Sopi Sopi dipantengin terus Coba komen di kolom komentar Nah kenapa sih kita harus memperluas pasar Yang pertama adalah Agar kita tidak bergantung pada satu pasar Misalnya pada Tokopedia saja Dengan kita upload ke banyak marketplace Tokopedia, Sopi, ataupun Bukalapak Jadi kita paham produk kita ini Sebenarnya cocok di marketplace mana Selain itu Tidak harus di marketplace Kalian juga bisa upload di Instagram Kalau emang toko kalian masih baru Dan belum ada ulasan Kenapa perlu upload di Instagram? Lumayan dong Kalau ada yang beli dari Instagram Terus kalian arahkan ke toko marketplace kalian Dan di marketplace kalian Minta ulasannya Jadi toko kalian sudah mulai ada ulasan Dan dari ulasan itu bisa kalian iklankan Yang keempat adalah Harus tahu cara membaca data Ini nih pemula kebiasaan nih Kalau udah laku Iklan closing Terus kayaknya Ah udah seneng Udah kelar belum kelar Kalian harus baca data Bisa baca data Nggak usah yang ribet-ribet Jadi kalian iklan tuh Dari misalnya 5 produk Produk mana nih yang paling banyak dibeli Misalnya produk yang paling banyak dibeli Adalah alas mos Nah dari produk yang banyak dibeli ini Kalian bisa stock Kalau kalian dropship Atau kalian bisa Ngembangin produk lain lagi Jadi kalian nggak stuck di satu produk Ketika trendnya udah hancur Kalian masih punya cadangan produk yang lain Nah misalnya alas mos Oh jualan mos deh Oh jualan USB deh Masih berhubungan Jadi kalian tahu nih Punya gambaran ke depan Toko kalian akan seperti apa Dan kalian nggak bergantung Hanya dengan satu produk Yang udah laku banget Cara atau langkah yang kelima adalah Kalian tahu momentum Jadi kalau mau laris banget Dan mau rutin laku Kalian harus tahu dulu nih Sekarang momentumnya lagi musim apa Mau lebaran kan Mau bulan Ramadan Nah kira-kira produk apa yang laku Karena dengan tahu momentum Sangat mudah untuk membangun toko Membangun reputasi Mencari ulasan sebanyak-banyaknya Karena barang yang dijual Jadi mudah laku Selain cara pertama melihat kondisi ekonomi sekarang Cara kedua adalah dengan uji coba Kalau nggak dites produk mana nih Yang momentumnya sekarang lagi laku Rasanya sulit deh Kalian tahu bahwa produk itu laris Cara uji cobanya adalah Jadi kalian iklankan 5 produk Terus dari 5 produk itu Mana yang paling laku Nah berarti produk Misalnya produk A laku banget Berarti itu momentum untuk produk A Dan turunannya Misalnya sepatu Nah turunannya apa tuh Misalnya merek yang sama Atau model yang sama Jadi seperti itu juragan Harus paham dan tahu Momentum barang apa Yang sekarang lagi laku Yaudah juragan Gue rasa sharing kali ini Cara atau langkah Agar toko baru kalian rutin Dapat orderan Semoga cara yang simple ini Bisa bermanfaat Karena cara ini adalah Pondasi dasar dulu Agar toko-ko kalian Benar-benar laku Sekali lagi Mohon maaf Kalau suara gue lagi Kayak gini Karena emang Agak kurang enak badan Dan semoga video ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya